5 Kota Paling Berbahaya di Dunia Akibat Kemajuan Teknologi Banyak sekali kota indah dan damai di seluruh dunia. Namun ternyata ada beberapa kota yang dijuluki dengan kota paling berbahaya di dunia. Beberapa orang mungkin memikirkan bahwa kota tersebut berbahaya karena fenomena alam yang terjadi. Namun kota berbahaya tersebut terjadi karena ulah manusia yang merusaknya. Beberapa kota di dunia telah dirusak sebuah peristiwa yang telah menimpannya. Jadilah tak berpenghuni karena orang memilih untuk meninggalkan kota tersebut. Seperti yang terjadi di beberapa kota di dunia, ditinggalkan karena warga merasa tidak aman dan semua itu mengancam keberadaannya. Ini 5 kota paling berbahaya di dunia akibat kerusakan teknologi. Pijar, Oklahoma Saat perang dunia pertama pada 1914 ditemukan pertambangan timah di kota Pijar. Akhirnya kota ini menjadi salah satu eksportif timah terbesar di dunia. Sayangnya pertambangan ini mengandung racun yang sangat berbahaya bagi penduduk sekitar. Setelah penambangan berhenti di tahun 1970-an, ada 178 juta ton sampah menumpuk di sekitar kota. Pada 2015, webi dari seribu burung ditemukan tewas di kota Pijar karena keracunan limbah pabrik. Pemerintah pun mengimbau warga untuk meninggalkan kota. Begini eto, Republik Kepulauan Marshall Pada 1946, pemerintah Amerika Serikat meledakkan sebuah bom nuklid di Kepulauan Marshall. Baru pada akhir 1970-an, mulai terlihat beberapa efek samping dari radiasi yang dihasilkan. Di antara mereka, banyak wanita mengalami keguguran, bayi yang meninggal setelah lahir dan cacat lahir. Mereka juga menderita kanker. Ilmuwan menemukan tingkat radiasi yang begitu tinggi di kota tersebut. Jadi orang bikini etol diharuskan meninggalkan kota. Gea Mana, Rumania Pada 1977, Nicolae Gausescu, seorang diktator Rumania, memerintahkan untuk membuang limbah pertambangan tembaga ke kota Gea Mana. 400 kepala keluarga dievakuasi dan dipindahkan ke tempat lain karena tempat mereka telah berubah menjadi danau yang terkontaminasi limbah pertambangan. Danau berubah merah karena bahan kimia yang terkandung di dalamnya, seperti kadmium yang bisa merusak hati, ginjal, dan paru-paru. New Idria, California New Idria didilikan pada 1854 di dekat sebuah pabrik milenium terbesar di negara ini. Namun pertambangan tutup pada 1971 dan kota New Idria ditinggalkan oleh warganya. Terawangan bawah tanah tersebut bocor sehingga mencemari sungai setempat dengan merkuri. Jadi orang yang makan ikan akan keracunan jika mengambil ikan dari sungai. Efek yang dialami adalah sakit kepala, kesemutan, kerusakan otak, dan sistem saraf. Bento Rodriguez, Brazil Bento Rodriguez terletak di dekat pertambangan biji besi. Limba pertambangan dibuang ke danau terdekat sehingga bendungan dibangun untuk melindungi kota dari air yang tercemar. Pada 2015, bendungan itu amrut. 35 juta liter air beracun membanjiri dan menghancurkan kota. Salah satu organisasi utusan PBB menemukan kadar logam beracun dan bahan kimia yang tinggi di kota tersebut. Dibutuhkan setidaknya 10-50 tahun agar lingkungan menjadi bersih kembali. Karena itu, warga kota diharuskan pindah dari kota tersebut. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.